John Hopkins University mengeluarkan rilis yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan satu dari beberapa negara yang pemulihan pandeminya dari kemarin Juni-Juli kita kacau balau bisa turun dengan cepat paling tidak 58% kasus turun dalam waktu dua minggu. Nah itulah, itulah ya dengan usaha kerja keras seluruh komponen bangsa kita, sisi medisnya menangani tugas dengan benar, ya literasi dan penjelasan kepada masyarakat dilakukan untuk meyakinkan masyarakat untuk mengambil bagian di dalam kebijakan pemerintah mempercayai, memahami dan melaksanakannya dengan baik. Inilah kunci sukses pemerintahan kita untuk menangani pandemi COVID-19. Di saat yang bersamaan tugas-tugas non-kesehatan juga luar biasa beratnya. Dan di situ pula muncul ya infodemiknya sendiri, ya terkait dengan vaksinasi, PPKM, ya dan COVID itu sendiri. Dan memang tugasnya sangat berat, namun demikian, nah ini momentum kita, kita lihat bagaimana kekuatan bangsa kita, kegotong royongan kita, pemahaman kita di situasi yang sulit ini, dengan bekerja bersama-sama, soliditas dibangun, dibawa leadership yang kuat Bapak Presiden, dan arahan yang tegas, kita mampu menanganinya dengan baik. Dan akhirnya sekarang bisa terkendali. Serius, diaduk kayaknya ya. Serius, diaduk kayaknya ya. Terima kasih telah menonton!